Sejuruhnya itu ninjak bulan suci Ramadan, pemerintah kota Sukabumi, mayeng mepelingen ke sakumna warga, nebarugerumah makan katut mal, sangkan tuhukana aturan, patalijeng jam operasional sepanjang bulan Ramadan. Eta pepelingtennya etat tua kemuka tempat usahana, dina jam-jam anungges di cendekan, luyukana peraturan wali kota Sukabumi. Petugas saat POPP kota Sukabumi ngelakonan panitenan turta meredih ke masyarakat kitudai tempat usaha, patalijeng peraturan wali kota, ngenaan tertib Ramadan, ngaliwatan selebaran, anudita pelken di sajumlahing mal, turta tempat dahar, sarta tempat hiburan. Eta panggeing teh esina nyeta, tempat hiburan malam, kawas tempat karaoke, biliar jeng diskotik wajib tutup salilah bulan Ramadan. Liantik itu rumah makan katut restoran di Pahing Bukapa Beberang, turta bisa buka tempat usahana dina wanci pasosore. Upama yang ngarempak etat aturan bakal ditibanan sanksi anu tandes, ka asup dicabut izin usahana. Kabit penegak perdapol PP kota Sukabumi, Sudrajat, Nembraken, pihaknya bakal mayeng ngelakonan panalingaan, turta patroli salilah bulan Ramadan ayena. Etaketaktai disorang pikin mucunghukin rasa tumaninah, turta kateng termuarga, salilah ngelakonan ibadah puasa. Sesuai dengan peraturan daerah tentang surat izin usaha perdagangan, kita bisa cabut surat izin usahanya. Kalau memang dahulu, setelah kita memberikan peringatan, peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3. Kalau masih juga membandal, baru kita akan cabut izinnya. Nah bagaimana yang warung-warung yang tidak ada izinnya? Warung-warung yang membandal, itu nanti kita akan ambil barang buktinya, dikutuk-dik proses nanti di kantor Satpol PP. Tepika PK2, bulan Ramadan Mangkukna, Satpol PP, kota Sukabumi, Tacan Manggihan, tempat hiburan malam, kitu di restoran Anung Ngarampak, Eta Aturan. Budi Setiawan, Bandung TV.